Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini saya menjelaskan masalah dokumen dan dokumen sebagai output riset dan lisensi creative comments yang dapat digunakan sesi ini sebenarnya sudah pernah dipresentasikan minggu lalu di acara plano kosmo yang diselenggarakan oleh sekolah arsitektur planologi dan pengembangan kebijakan S.A.P.P.K. ITB minggu lalu kami telah presentasikan saya dalam hal ini menjelaskan slide tersebut bersama Hilman Fatoni dari Creative Commons Indonesia videonya cukup panjang tapi yang yang dapat tertayang di channel YouTube baru kurang lebih setengah jam pertama begitu waktu berikut-berikutnya terputus karena koneksi kurang baik dan saya hari ini mencoba merekam kembali untuk menjelaskan slide tersebut slide tersebut bisa dibuka atau bisa langsung dilihat di blog saya erwin.net alamat lengkapnya bisa bisa langsung saja menuju ke sana tertayang di halaman pertama baik mungkin kita menyampaikan ini sambil anda melihat slide sambil saya menjelaskan begitu baik sudah diketahui yang akan mempresentasikan ini dan yang kemarin menyajikan slide ini adalah Mas Hilman Fatoni dari Creative Commons Indonesia dan saya oke yang pertama adalah bahwa masalah publikasi ini sudah menjadi sangat apa ya ya sangat ramailah diperbincangkan begitu ya terlepas dari pro kontra dan lain-lain kemudian bahwa dikti dalam hal ini selalu meminta bahwa para peneliti dosen mempublikasikan hasil risetnya di jurnal-jurnal yang yang ternama atau bereputasi begitu ya menurut indikator yang mereka tentukan tapi sebenarnya riset itu sendiri sederhana begitu jadi anda atau kita lah karena saya saya juga peneliti adalah bahwa kita mencoba menjawab masalah yang ada di masyarakat atau mencoba menerangkan kondisi atau suatu fenomena yang terjadi di alam agar orang lain bisa memahami begitu dan kemudian mencoba membuat hal lain yang lebih komprehensif lebih baik lebih lengkap begitu ya nah itu yang yang coba kami sampaikan terlepas bahwa ibu dan bapak sekalian suatu saat kemudian akan melahirkan publikasi yang kemudian terbit di jurnal yang yang apa ya yang ada di klasemen atas begitu itu adalah hal yang berikutnya jadi yang pertama adalah riset dilakukan laporan ditulis nah pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya seberapa besar prosentase dari kegiatan riset ibu dan bapak yang pada ujungnya itu menjadi artikel yang yang terbit di jurnal atau seminar lebih banyak mana dengan riset yang berakhir sebagai laporan gitu nah sebelum membahas itu kita agak mundur sedikit jadi pada saat bapak dan ibu akan melakukan riset pasti akan melakukan studi literatur begitu nah berapa kalikah seberapa seringkah ibu dan bapak menemukan dokumen menyukainya tapi kemudian agak bingung begitu karena data yang disampaikan hanya dalam bentuk pdf begitu teksnya pun dalam pdf gambarnya pun dalam bentuk pdf dokumen tersebut walaupun sangat relevan dan sangat diperlukan tapi nyaris tidak dapat digunakan ulang itu yang yang pertama yang kedua ibu dan bapak menemukan dokumen tapi tidak dapat menemukan versi online-nya begitu atau soft file-nya itu membuat masalah menjadi buat kita gitu berapa kali saya saya sendiri saya sudah meneliti sejak tahun 98 ya kalau dihitung skripsi S1 saya selalu saja setiap tahun saya menemukan hal yang sama jadi anda menemukan dokumen tidak bisa digunakan ulang atau anda menemukan dokumen tapi tidak punya versi online-nya jadi soft file-nya tidak bisa ditemukan dan juga dokumen yang baru katanya jadi misalnya dokumennya terlist begitu ya ada dalam daftar pustaka suatu dokumen yang lain tapi tidak dapat dicari gitu ya jadi kurang lebih ada tiga masalah seperti itu masalah berikutnya adalah pada saat kita sudah berhasil membuat dokumen tapi tidak punya jalan bagaimana cara mempublikasikannya jadi sebelum dalam tahap ibu dan bapak menulis artikel yang akan terbit di jurnal atau seminar itu bapak ibu seringkali bingung bagaimana cara mempublikasikannya jangan-jangan nanti pada saat sudah dipublikasi data saya atau hasil pemikiran saya keduluan dicuri oleh orang begitu atau bukan dicuri kalau dicuri itu terlalu kasar mungkin di di apa ya idenya digunakan oleh seseorang untuk kemudian oleh orang itu ditulis kemudian di diterbitkan di jurnal ternama sebelum kita sendiri berhasil menuliskan jadi rasa takut yang kedua yang pertama sulit ya kan nah yang ketiga mungkin bagaimana agar mengakui bahwa itu hasil karya kita begitu ya jadi pernah juga mengalami ini jadi kita ingin menyitir bagaimana tapi tidak tahu apakah kita boleh menyitir itu itu masalah yang berikutnya jadi apapun yang ibu dan bapak rasakan sebagai pembaca begitu mohon tidak diulang kesalahan yang sama itu dan bapak ibu harus dapat mempermudah pembaca untuk mengikuti alur pikir dan menggunakan ulang seluruh materi yang ibu bapak sudah hasilkan dalam riset nah kurang lebih seperti itu jadi dalam slide saya sampaikan juga bahwa suatu materi kadang juga ada versi onlinenya lengkap dapat dipublikasikan tapi materi di dalamnya perlu memerlukan banyak izin untuk bisa digunakan ulang salah satu contoh ya ini ada artikel saya sendiri yang terbit di jurnal terbitan al-sefir tahun 2009 jadi ini hasil dari penelitian S3 saya jadi walaupun ini ada online lengkap tapi harus bayar jadi ada istilah paywall ya jadi paywall itu ya seperti ini yang seperti ada di slide nomor 7 begitu pada saat anda klik anda diminta membayar jadi urusan komersialisasi juga itu menjadi hal berikutnya walaupun ini bisa ada celan keluarnya saya akan sampaikan pada video yang lain nah apa yang saya lakukan yang saya lakukan adalah saya upload saya unggah dokumen disertasi saya secara lengkap di media yang lain jadi selain dalam bentuk artikel di jurnal disertasinya pun saya unggah dan kemudian saya banyak mendapat pertanyaan Pak Erwin boleh anda mengunggah disertasi milik universitas gitu ya atau ke siapa saya harus izin bahwa dokumen saya ini untuk dapat saya unggah ini kemana saya harus terima kasih terima kasih